Oh guys ini adalah salah satu jenis belalang daun kering atau daun mati ya dan belalang daun dan ini memiliki nama spesies yaitu adalah deroplatis truncata ya guys dan untuk menyentuh belalang sembah ini di siang hari itu susah banget loh beda banget kan semuanya di malam hari dan ini malam hari ya gampang banget kan buat disentuh kalau malam hari dan untuk deroplatis ini disini ada beberapa jenis juga sih seperti deroplatis truncata deroplatis desicata deroplatis latah dan deroplatis lain-lainnya ya dan ini adalah spesies jantannya dari deroplatis ini warnanya mirip banget kan sama daun kering ataupun daun mati dan untuk betinanya sendiri saya belum pernah menemukannya loh susah banget soalnya menemukan betinanya itu kalau betinanya badannya itu lebih besar dari ini dan sepertinya cukup sulit untuk terbang dan di alam pun populasi betinanya itu jauh lebih sedikit ketimbang jantannya ini ya jadi itulah sebabnya sangat sulit untuk menemukan betinanya itu loh dan betinanya itu pun juga enggak suka keluyuran seperti jantan ini ya kalau jantan ini mah kuat-kuat aja guys terbang jauh kalau betinanya enggak ya ya maklumlah si jantan gitu loh sama juga kayak manusia kan udah cukup sering sih saya mau share tentang belalang-belalang sembah jenis ini tapi ya enggak bosan rasanya melihat ini pokoknya wow terus deh buat melihat yang kayak beginian ya kan selagi masih ada ya siapa tahu aja suatu saat nanti mereka tuh enggak lagi di alam kita loh seperti yang kita tahu ikan hutan tropis adalah surganya bagi para serangga ataupun tumbuhan ya guys ya jadi ya nggak heran sih kau di hutan kita itu banyak banget jenis-jenis spesies serangga untuk di malam hari cukup mudah sih menangkap belalang sembah ini beda banget sama di siang hari kalau di hari susah guys sanggup rasanya kerja kejaran terus ya kalau malam mah jenek-jenek aja itu enggak perlu pakai mantra juga bisa ketangkap itulah tapi cantik sih bagian tubuh bagian atasnya tuh sayapnya pun juga bergaris-garis kayak daun nah kan guys mirip banget kan sama daun kering itu mirip gini banyak warnanya itu pokoknya wow lah sama bela langsembah ini nah kan guys mirip kan hai 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 di dan ini jenisnya teo pompa guys tapi jantannya juga ini dan saya baru tahu loh kalau ternyata betinanya itu cantik banget ini belalang dalam sembah yang satu ini dan ini ada belalang sembah tertipis yang pernah saya lihat ya dan mungkin ada lagi yang lebih tipis dari ini mohon komentar di bawah ya guys ya dan warnanya pun belalang sembah ini unik loh kayak batik ya Hai juga kayak kulit mangga eh kulit mangga kayak kulit pohon mangga gitu loh bener kan kayak kulit pohon mangga ini dan betinanya pun lebih besar dari ini warnanya sama sih bentuk tubuhnya pun juga sama tapi ukurnya lebih besar betinanya dari ini ya kan guys tipis banget kan jika dia menempel di pohon mangga mungkin nggak akan kelihatan ya ini saya coba tempelkan di pohon ini loh nah kan milik sama kan tapi ya kalian nggak akan bisa menikmatinya deh karena kamera saya itu gimana gitu ya udah capek saya ngeluh sama kamera ini bosan wow tipis banget kan guys warnanya itu loh cantik banget cantik banget Wow 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 cantik banget warna itu loh dan belalang ini saya sering melihatnya itu ketika November hingga Desember ketika bulan-bulan biasanya sih jarang menemukan ini loh dan jenis teopompak ini agak sedikit liar dan juga nakal loh ketimbang spesies lainnya selamat menikmati 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 dan ini jenisnya belalang sembah anak karca guys ini kecil banget belalang sembah ini kecil banget dan emang sih banyak lagi jenis kesempatnya bisnis belalang sembah yang lebih kecil dari ini dan ini juga jantannya loh untuk betinanya enggak ada garis putih ya di bagian perutnya itu di sampingnya itu loh dan ukuran betinanya sedikit lebih besar dari ini dan warnanya pun juga agak sedikit transparan ya kalau ini dan spesies ini pun juga sangat jarang sekali terlihatnya guys jarang banget susah juga sih buat nemu yang kecil-kecil kayak gini dan ini rombo dera basalis guys ini juga spesies jantannya loh bagi saya ini adalah belalang sebab cobra ya karena memiliki daun yang lebar di bagian pundak atasnya itu loh dan ini udah sering banget saat saya share tentang belalang ini udah sering banget mungkin kalian udah bosan deh lihat yang spesies ini dan spesies ini pun juga cukup nakal dan liar loh ini hanya bisa ditemukan di Sumatera sama Borneo aja ya untuk di Indonesia logis ya dan nggak bisa di ini ditemukan di Jawa di Sulawesi di Papua ini nggak bisa ditemukan loh ya seperti yang kalian sendirikan dia tuh mencoba mengangkang terus mengangkat kakinya dan mengangkat tangannya ke atas loh sok seksi banget sih dasar emangnya wow ini adalah sedikit kemarahannya guys ini pun hanya separuh marah ya biasanya kalau marah itu sayapnya tuh ke atas loh ini cukup agresif nih mantis mah oke guys terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai ya dan jika kalian suka jangan lupa like comment subscribe dan share nya biar saya semangat lagi untuk mencari yang jenis-jenis space baru dan see you next video guys bye bye